Persija Jakarta berhasil menang dalam duel kontra Persebaya Surabaya. Dalam duel pekan kelima tersebut, tim besutan Thomas Doll menang dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Gol semata wayang dalam pertandingan itu dicetak oleh Rio Matsumura dengan asis ciamik dari Witan Sulaiman di menit ke-38. Kendati berhasil mengalahkan Bajul Ijo, julukan Persebaya, Thomas Doll pun tetap mengakui kualitas permainan sang lawan. Menurut juru taktik asal Jerman itu, Persebaya di bawah asuhan Aji Santoso telah menunjukkan perlawanan yang cukup baik. Persebaya bermain baik dengan pelatih Indonesia, saya senang dengan gaya bermain Persebaya, ungkap Thomas Doll. Thomas Doll mengaku senang dengan gaya permainan Soya Mamoto dan kawan-kawan. Yang menerapkan permainan build-up dari garis pertahanan. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu pun lagi-lagi memuji kualitas Aji Santoso yang tidak menerapkan skema bola-bola panjang. Mereka, Persebaya, memainkan bola dari belakang, mereka tidak memainkan bola panjang, ucap Thomas. Kerja yang sangat-sangat baik dari teman Indonesia saya, Aji Santoso, sambung pelatih berusia 57 tahun itu. Dengan kemenangan ini, Persija Jakarta berhasil merangsak naik ke peringkat kelima klasemen sementara. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mengumpulkan 8 poin. Hasil dari dua kemenangan, dua hasil imbang dan satu kekalahan. Pada laga selanjutnya, Riko Siman Juntak dan kawan-kawan akan bertandang ke markas PSS Sleman di duel pekan ke-6. Pertandingan itu akan bergulir di Stadion Maguoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat, 4 Agustus 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat.